Nah kalau ngomong soal lebaran, ramadhan, sorry. Kita bentar lagi akan ramadhan, tapi ada hal-hal yang gak bisa dilepaskan dari yang namanya ramadhan. Takjil misalnya, antaran, apa lagi? Sale dong, kalau aku pasti ingetnya tuh sale, karena pasti akan beli-beli kebutuhan-kebutuhan. Yang udah di-sale semuanya, obral kalau bisa. Oke, tapi ada satu hal yang selalu menjelang ramadhan selalu terjadi, yang ini kenaikan harga komunitas, ya gak dis? Benar, benar, benar. Kamu selalu pusing gak sebagai ibu rumah tangga? Begitulah ya, jadi... Bukan ibu rumah tangga, sebagai ibu pengusaha. Pasti ya, jadi pustik nih kalau udah harga semuanya pada naik. Tapi coba yuk kita cek ya kondisi harga komoditi di seluruh pasar. Atau mungkin sejumlah pasar deh, kalau seluruhnya kayaknya tayangannya bisa sampai besok nih ya. Kita akan lihat komoditi di sejumlah pasar berbagai daerah. Inliners tinggal menghitung hari nih, bulan ramadhan tiba. Hayo, apa yang paling diingat kalau jelang ramadhan? Persiapan ibadahnya atau cek harga-harga kebutuhan pokok nih? Karena umumnya, jelang momen spesial ada saja ya barang kebutuhan pokok yang tiba-tiba naik harganya. Di pasar tempat barat Jakarta, harga sebagian besar bahan kebutuhan pokok masih normal inliners. Justru harga bawang yang sempat melonjak, kini perlahan turun. Sekarang mah normal. Kalau cabai, cabai rawit terutama? Ini sekarang paling 100. Per kilo, kan tadinya 150, udah turun sekarang. Kalau untuk jenis yang lain, cabai rawit hijau misalnya atau cabai merah? Normal. Normal? Semuanya. Sepertinya belum ya, nanti mungkin deket-deket ya. Belum, belum, belum terasa. Kalau untuk saya ya, sekarang masih... Wah banyak ya. Itu berapa hari belanjanya? Banyak itu. Eits, jangan kirang dulu mendapati berbagai kebutuhan pokok gak naik. Bagi penyuka daging, ayam, dan ikan, siap-siap ya merasakan kenaikan harga. Tapi tenang aja, kenaikannya bertahap dan tetap terkendali kok. Sekarang aja naiknya 5 ribuan. Jadi dari sananya, di jagalnya aja saya beli 12, 120 ribu. Saya ngeteng disini 13 ribu, 130 ribu. Naik lagi ntar, puasa besok nih. Kan mungkin kini selasa-selasa lagi naik. Ini naik lagi ntar 5 ribuan. Pokoknya melebaran mah nyampe 70-60 ribu. Sementara inliners, kenaikan yang cukup signifikan terasa justru di beberapa daerah di luar ibu kota. Di Pasar Gunang Tiga Raksa Kabupaten Tanggrang, Banten, harga daging ayam potong naik menjadi 37 ribu rupiah per kilogram dari yang sebelumnya hanya 30 ribu rupiah. Ini soal daging ayam lagi mahal sih, mas. Ini alternatifnya udah beli cekir, kalau enggak beli kerombongannya aja. Untuk cekirnya sih 26 ribu satu kilo. Pulangnya 12 ribu satu kilo. Ini lumayan murah lah ketimbang daging ayam. Ini lagi naik seharusnya. Daya beli rendah, pedagang pun menjerit. Karena terbukti kenaikan harga bukannya memberi keuntungan lebih bagi pedagang, tapi justru membuat omset dagangannya turun drastis. Bahkan hingga 60 persen dari sebelumnya. Masyarakat sudah makin pinter ya inliners dalam menyikapi berbagai kondisi dan kenaikan harga. Tidak panik dan enggak perlu buru-buru nyetok. Karena yakin deh ketersediaan barang dijamin ada kok. Jadi kalau biasanya harga-harga sudah mulai naik, solusinya adalah kita mulai nyetok bahan makanan. Bahkan stok makanannya yang praktis-praktis nih untuk sahur, untuk berbuka. Dan biasanya juga jadinya instan. Asal nyetoknya jangan berlebihan ya, karena nanti akan jadi kelangkaan. Kalau misalnya 1 juta atau 10 juta orang nyetok barang-barang, nanti akan jadi kelangkaan dan harganya malah naik lagi. Terima kasih telah menonton.